Selamat pagi Bapak Ibu Tenaga Pemasar Kudensial, apa kabar? Melanjutkan membaca bukunya Kohan, Gimor, Have Prospect to Buy, Rahasia Menjual Lebih. Setelah mengetahui keadaan prospeknya di alaman 215, agent akan menyampaikan pertanyaan yang sifatnya lebih mendalam keberadaan prospek tentang kondisi dan resiko, apa yang dapat mengganggu kehidupan keluarganya, seberapa rentan kondisi keuangan keluarga saat mencari nafkah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya karena suatu resiko. Melalui percakapan dan diskusi selanjutnya akan dapat dirumuskan langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi potensial, resiko potensial dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Dan proses ini kepentingan prospeklah yang menjadi perhatian utama. Agent yang memiliki mental memberi akan mempunyai kepercayaan tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, prospek dan nasabah pun akan nyaman bertemu dan berbincang-bincang dengan agent semacam ini. Kesan-kesan negatif yang melekat pada sosok penjual pun akan sirna, prospek dan nasabah akan memandang agent sebagai orang yang mau mendengar dan membantunya. Keadaan agent benar-benar dirasakan mendapatkan manfaat dan nilai tambah bagi prospek. Agent harus mengutamakan kepentingan nasabahnya saat nasabah merasa terbantu, kebutuhannya terpenuhi, maka secara otomatis kepentingan agent pasti akan terpenuhi juga dengan sendirinya. Agent tidak hanya menjual sesuatu, tapi ia harus mempunyai sesuatu untuk dijual. Di alaman 216, semoga bermanfaat. Kinai Tuhan memberkati kita semua. Bye.